Saya atas nama pribadi dan keluarga, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi kembali. Hal yang sama, dalam bermedia sosial yang dapat menimbulkan Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Furkan Yaakob alias Furkan. Pada kesempatan ini saya ingin mengklarifikasi atas komentar saya melalui akun Facebook milik saya yang tulisan kalimat Komisi India. Dan atas postingan komentar tersebut, menimbulkan rasa ketersinggungan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia pada umumnya dan Polres-Polres Timur pada khususnya sehingga pada kesempatan ini saya ingin mengklarifikasi dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 21.00. Saya telah menulis komentar dengan kalimat Komisi India pada akun melalui akun Facebook milik saya yang bernama Kurkan Marat. Atas unggahan atau postingan dari akun Facebook teman saya yang bernama Taufik Nasrud yang mengunggah atau mengustim berita pos kupang yang isinya perang tanding kembali pecah di Adelara Flores Timur dengan capture foto warga masyarakat yang diduga sedang berhamburan di jalan pada saat terjadinya peristiwa tersebut. Dua, bahwa tujuan saya menulis pada kolom komentar atas postingan teman saya tersebut tidak pernah bermaksud untuk menyinggung ataupun mengejek apalagi menghina pribadi anggota yang menjadi korban luka terkena busur panah pada peristiwa tersebut. Apalagi menghina institusi Polri pada umumnya dan Polres Flores Timur pada khususnya sebagai polisi India. Karena yang mengunggah foto salah satu anggota yang menjadi korban pada peristiwa tersebut adalah akun Facebook yang diberi nama Wajah Marahiris dan saat itu juga mengomentari postingan teman saya yang bernama Taufik Nasrud. Namun saat itu akun tersebut mengunggah atau memusyai kembali berita tostupan dengan judul Pala Desa Narasosina Jeremia Setiwa Ahmad mengatakan konflik berdarah antara warga Desa Narasosina dan warga Wotan bukan perang tanding namun tawuran antar pemuda yang capture foto anggota Polri yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut dan saya tidak mengomentari postingan tersebut. Tiga bahwa komentar yang saya tulis dengan menggunakan kalimat kulis India merupakan kalimat yang sering saya dan teman saya bernama Taufik Nasrud gunakan sebagai sapaan yang sudah sering kami gunakan sebelumnya. Screenshot percakapan sebelumnya dan persamaan kulis India antara saya dan Taufik Nasrud sudah saya lampirkan kepada penyidik. Namun saya menyadari penggunaan kalimat tersebut memang tidak pantas saya gunakan pada momen dan topik yang diunggah oleh teman saya Taufik Nasrud. Pada saat itu karena sedang terjadinya peristiwa perkelaya atau tawuran antar warga yang mana pada kejadian tersebut ada salah satu anggota Polri hingga ikut menjadi korban terluka akibat terkena busur panah dan peristiwa tersebut sehingga apabila kalimat polisi India yang saya gunakan pada komentar tersebut dapat menyingkuh perasaan baik pribadi anggota Polri menjadi korban maupun seluruh anggota Polri dan institusi Polri pada umumnya dan terkhusus Polres Polres Timur. Maka saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi kembali hal yang sama dalam bermedia sosial yang dapat menimbulkan rasa ketersinggungan terhadap kepada orang kelompok maupun institusi lain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum Wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. selamat menikmati.